Di balik komen-komen julid netizen, bisa jadi mereka sebenarnya sayang dengan Kalina. Mereka tak ingin Kalina senasib dengan istri-istri Vicky sebelumnya yang berakhir dengan perceraian. Apalagi sekarang, Vicky masih berhutang kasus hukum di pengadilan yaitu kasus pencemaran nama baik terhadap Angel Elga, mantan istrinya. Saya cuma minta satu, jangan bohong, jujur sama saya. Karena saya akan menerima kamu, kejelekan kamu sekalipun. Sampai saat ini, dia kan saat ini masih jadi terdakwa. Saya bilang, saya akan ada di samping kamu, di posisi kamu yang paling bawah sekalipun. Beruntung sekali, Vicky memiliki mantra cinta yang sampai membuat Kalina bertekuk lutut. Kalina hanya minta Vicky, jangan bohong. Kalau sampai bohong, bisa jadi Vicky bakal ditendang dari kehidupan Kalina.